musik 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 jadi kebetulan keluarga kebetulan keluarga saya lagi di Jakarta kan dan ada libur 2 hari jadi kita sempetin untuk jalan-jalan ke Bandung refacing lah itu kan berkali-kali di jalan respon orang itu itu saya senang karena Lesti emang anaknya bisa bau diri bisa ngambil hati orang tua saya emang anaknya baik ke siapa aja kan karena prinsipnya kita tuh harus menjalin silaturahmi baik aja kalau saya misalnya ada yang dekat sama anak saya atau jadi teman saya jadi saya anggap itu keluarga jadi intinya mungkin Bilar ini saya anggap udah ada keluarga baru kebetulan dia juga udah datang ke rumah kemarin ketemu kita udah ketemu 2 kali 3 kali sekarang ya tergantung balik lagi ke Lesti nya dan kan kalau saya tergantung anak saya kalau anak saya udah sama-sama suka ya kita kan tinggal meresui aja gak bisa sebenarnya itu kayak apa ya itu karena kebetulan gini jadi banyak orang banyak media yang ngambil cupikan video-video saya gitu memakai konten kita gitu untuk dimilitain gitu ya secara langsung itu kan membagikan kita tanpa izin kita tanpa izin kita soalnya gitu kalau saya gak pernah kok saya ketika ada media yang usah ngeliput saya mas saya gak mau mas pergi sana saya gak pernah kok kalau pun saya lagi sibuk lagi gak bisa saya harus selalu bilang mas hari ini saya gak bisa full kita ganti ke next day ya lain waktu ya karena saya gak pernah nolak media kok untuk ngeliput saya sebenarnya saya pribadi sih gak tau saya baca ya saya sempet bukan menegur sih lebih ke discuss ke manager saya bang apa sebetulnya yang usah kata-kata gini bang jadi yang membuat nanti orang sebenarnya tujuan kita untuk ngasih tau nih bahwa kita bisa dibilang dirugikan karena konten kita diambil-ambil segala macem yang sementara kita tuh gak diliput langsung gitu dan kita kita ditegur sebenarnya sama YPH karena ya ya yaudah kita dengan karena setelah ditegur itu manager saya buat statement kayak gitu tapi saya sempet bilang yaudah bang usah kata-kata kayak gitu nanti membuat opinnya orang memilih masyarakat bahwa wah wah si Rizky Bar blablabla sebenarnya kan gak begitu bilang numpang tenar seperti yang saya bilang tadi tuh itu segala apa namanya ada juga yang bilang settingan gitu ya ya itu sih itu saya bilang itu skenario Allah itu settingan Allah buat kita dimana saya saat itu saya saya kalian bayangin saya gak pernah ikut acara talk show kalian bisa cari di youtube Rizky Bilal talk show cuma sekali di tahun 2018 kalau gak salah dan saya gak pernah nerima talk show sama sekali saya gak gak suka saya di talk show jarang gak pernah saya gak pernah di talk show lalu entah kenapa saat di acara Pemtukul hati saya tergerak tuh waduh ee saya tuh sempet nolak tapi hati saya tergerak waduh ee yaudah deh okein aja deh dan akhirnya dan akhirnya saya okein ketemu oleh istri dan alhamdulillah ternyata Allah yang menggerakkan hati saya karena itu garis tangan garis tangan yang emang skenario Allah akhirnya saya bisa viral bisa trending dengan LST dan kalau dibilang saya numpang tenar saya juga punya karya gitu saya punya karya saya syuting dari 2014 dan itu bukan waktu yang sebentar bisa dibilang jadi ya saya sempet saya sempet saya sempet bukan tiba-tiba Rizky Bilal yang gak dikenal sama sekali yang bukan siapa-siapa yang gak punya karya waktu mem LST terus naik enggak gitu saya punya karya saya punya alhamdulillah saya punya fans sendiri dia dong ikut seneng Dede juga terus kan memang dari pas kejadian Kak Bilar temennya menikah juga kan memang sudah sudah diajakin collab dengan youtuber-youtuber yang lain jadi menurut Dede memang tidak tidak hanya dampak bukan dampak dari Dede jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya terima kasih terima kasih